Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya ya kali ini aku akan meringkas kabel bodi ini motor Yamaha Jupiter set ini Jupiter set yang tahun 2005 sama dengan yang 2007 ya langsung saja kita pahami kabel yang dari spool untuk kabel yang dari spool ini ada dua soket ada lima kabel jalan saja kita pahami kabelnya kita pahami dahulu untuk kabel yang tiga ini ini yang pertama ada kabel putih ini kabel dari spool pengisian ini yang menuju ke kiprok kemudian kabel yang kedua ini ada kabel kuning ini kabel dari spool lampu ini menuju ke kiprok dan juga menuju ke saklar lampu selanjutnya kabel yang ketiga kabel warna hitam ini kabel masa spool atau kabel dari negatif spool selanjutnya ini soket yang satunya lagi ini ada kabel putih ini kabel dari spool pulser ini kabel positif pulser dan kemudian kabel merah merah muda ini kabel negatif pulser ini menuju ke CDI selanjutnya kita pahami kabel soket kiprok untuk kabel soket kiprok Yamaha Jupiter ini memiliki empat kabel ini kabel pertama ada kabel hitam ini kabel masa atau kabel negatif kemudian kabel yang kedua ini kabel warna putih ini kabel yang menuju ke spool pengisian kemudian kabel yang ketiga ini kabel warna kuning ini kabel dari spool lampu dan juga menuju ke saklar lampu ini kabel kuning selanjutnya kabel yang keempat ini kabel warna merah ini kabel menuju ke sekring yang menuju ke aki dan juga menuju ke kunci kontak ini kabel positif ya selanjutnya kita pahami untuk jalur kabel yang ada di soket CDI ya untuk kabel soket CDI Yamaha Jupiter Z memiliki lima kabel ini penguncinya di bagian atas kabel yang pertama ini kabel warna orange ini kabel yang menuju ke kuil kemudian kabel yang kedua ini kabel hitam ini kabel masa atau kabel negatif selanjutnya kabel yang ketiga kabel warna coklat ini kabel yang menuju ke kunci kontak kabel positif selanjutnya kabel yang keempat ini kabel warna putih ini kabel yang menuju ke spool pulser selanjutnya kabel yang kelima ini kabel warna merah muda ini kabel yang menuju ke pulser ini kabel negatif pulser ini yang menuju ke sini ya selanjutnya kita sambung kabel yang menuju ke keyprog dahulu ya sebelum kita sambung kita cek dahulu api yang luar dari spool pengisian dan spool lampu ya kita cek api yang luar dari spool pengisian dahulu selanjutnya kita cek kabel yang dari spool lampu ya sudah keluar api selanjutnya kita sambung ke keyprog ini kabel warna putih kabel dari spool pengisian kemudian kabel warna kuning kabel dari spool lampu kemudian kabel hitam ini kabel masa selanjutnya kita cek api yang keluar dari kabel warna merah kabel dari keyprog ini yang menuju ke seek ring menuju ke ati ya untuk mengeceknya ini kabel warna hitam ini ditempelkan ke masa selanjutnya kita pasang micropnya kita bau dahulu kita solusi dahulu kabelnya kita solusi dahulu kabelnya selanjutnya kita sambung kabel yang menuju ke seek ring ini kabel warna merah ya akinya sudah saya pasang disini ini kabel masa kabel negatif ini yang menuju ke rangka ini ke sasis dan ini seek ringnya kita sambungkan dengan kabel yang dari keyprog tadi yang sudah kita cek apinya kita cek lagi ini disambungkan ke seek ring selanjutnya kita sambung ke kunci kontak ini kabel kunci kontak ini kabel merah ini kabel dari seek ring dari aki ini kabel masuk ke kunci kontak kemudian setelah di kontak ini luarnya kabel warna coklat ini kabel yang menuju ke cdi dan juga menuju ke klakson kemudian sweet rem kemudian ke flusher kita sambungkan ini kabel yang menuju ke kunci kontak kita sambung kabel yang menuju ke seek ring dan ini kabel coklat kabel yang dari kunci kontak nanti kita sambungkan ke cdi ini kabel positif selanjutnya kita sambung ini kabel yang menuju ke soket cdi selanjutnya selanjutnya kita sambung ini kabel yang dari spul fulsher ini kabel warna putih kabel positif fulsher selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kabel merah ini kabel negatif pulser selanjutnya kita sambung kabel masa kabel warna hitam selanjutnya kabel warna coklat ini kabel dari kunci kontak ini kabel positif dan ini untuk kabel oran ini kabel yang menuju ke kuil kita pasang ini soketnya dan untuk kabel masa kiprok dan spool kemudian cdi ini kabelnya tersambung menjadi satu dan dibaut ke sini ke masa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita cek api yang keluar dari cdi ini kabel warna oran ini kabel yang menuju ke kuil selamat menikmati ya sudah mengeluarkan api selanjutnya kita pasang ke kuil ini soketnya selanjutnya kita cek api yang keluar dari kuil sudah mengeluarkan api selanjutnya kita cek api yang keluar dari kuil selanjutnya pasang kusi ya selanjutnya kita hidupkan selamat menikmati ya sudah hidup dan untuk jalur lampu utama ini mengambilnya dari kabel warna kuning ini yang dari kiprok dan ini yang dari spool ini mengambilnya dari sini ini kabel yang menuju ke kiprok dan ini kabel yang menuju ke spool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini kita coba pakai boklam Ini kita tembelkan ke masa Ini sudah menyala Ya nanti kabel-kabelnya kita rapikan Kita isolasi Ini supaya mempermudah saja Terima kasih